selamat menikmati oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah kali ini ingin membahas tentang hasil restorasi motor Satria FU CBU saya tahun 2005 tapi kalau untuk spesifikasi kalian mungkin sudah banyak dengar kali ya di google juga sudah banyak tentang motor Satria ini dan inilah hasilnya ya semua full ori hanya apa hanya cok dan stripping belakang aja yang enggak ori selebihnya ori tapi overall keren banget motor apa aja yang udah saya ganti yang pertama eh ini ya apa namanya spark for depan saya ganti pakai saya punya Satria F injeksi 150 injeksi terus juga spion tadinya enggak ori udah saya ganti ori saya tambahin bandul juga disini jalur terus Hai bodi belakang ini ori saya ganti baru ban ban juga pakai punya FDR saya ganti punya FDR maaf ya agak kotor belum sempat saya cuci karena ini udah mau di apa dia bawa sama pemiliknya jadi buat teman-teman yang udah yang nonton video ini jadi motor ini udah sold out ya udah laku teman-teman tapi belum sempat saya cuci langsung saya rekam aja dulu sebelum diambil soalnya enggak sempat saya juga ada urusan kenal pot ini ori Hai maaf kotor tapi dia ada tulisan Thailand ya nggak kelihatan tapi dia ori nah yang saya ganti itunya ya lehernya ya silin eh silinsernya lehernya lehernya leher kenal potnya aja saya ganti ori nah terus bagian dalam seher udah saya ganti yang ori karburator karburator juga ori tapi karburator saya pakai Satria yang FL ya facelift dia hanya beda di tuas ini aja apa putaran untuk setelan gasnya aja selebihnya sama semua dalam sama mau Satria FCBU CKD barong atau yang FL sama aja hanya beda di tuas putaran gasnya kalau CBU dia lebih kecil putaran gasnya dalamnya semuanya sama terus sudah sudah itu aja Oh ya sama daleman ininya apa namanya eh speedometer dalemannya aja tadinya itu burung sekarang udah diganti jadi lebih bagus tapi ori diganti ori kelaksan nyala ya kelaksan ini nyala kita coba lagi ini kilometer 79.000 kelaksan nyala tuh lampu nyala oke krem juga nyala ya kita cek kremnya krem nyala ya tempangan tempaki salah nah ini ya saya ganti lagi di bagian tangki bensin oh ya Aki saya ganti Aki 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 saya ganti tutup tangki bensin saya ganti ori terus ini apa namanya Lampung Lampung bensin saya ganti ori itu hanya cok aja dia enggak ori kalau yang ori itu disini ini biasanya ada keterangan Suzuki nya ini enggak ada cuman keterangan kita selebihnya hanya di clear aja ya jadi kelihatan lebih mulus di clear itu semua di clear loh bensin saya kasih pertama full baut-baut semua lengkap coba kalian cek video-video yang punya CBU di YouTube lengkap enggak gitu tuh Hai kalau saya lengkap nih baut-baut semua kepasang semua enggak ada yang enggak kepasang baut-baut semua lengkap bandul aja ada bandul ada baut ada tuh buat ini juga ada semua lengkap semua lengkap bahkan stiker ini saya tambahin stiker ini stiker khas Rider ya ini Rider Thailand ini tambahan aja dari saya beli di online banyak sama di sini nah itu tambahan aja ya Nah kita coba cek nih nyalanya ini ori ya kuncinya juga ori loh sekali selat aja ya udah langsung nyala Rpem semua nyala saya masukin gigi dulu ya sekitar sepidometer nyala lampu netral nyala lampu jauh nyala Oke Ini tampilannya Begini ya Tampilan Satria FU CBU saya Ini Saya Udah ngidam banget dari jaman SMP SMA Ini baru kesampaian Ini Sudah cukup puas Penggunaannya Ini mau diambil sama pemiliknya Sore ini kita udah mau Mau diambil motornya Oh iya ini Oli cooler Juga udah saya ganti ori Udah ada lapisan ini Pelindungnya ya Pelindungnya Pokoknya semua ori Cuman Hanya ini kabel aja nih Kayaknya belum saya rapihin Kemarin sempet diperbaiki Untuk Apa diurut kabel Ini harus diininin lagi sih Cuman gak apa-apa Gampang kok ini Tinggal dilakpan aja Jadi sebelumnya sama temen saya Dicek lagi Karena kan kemarin Lampu Lampu rem belakang Gak Nyala Udah dioprek-oprek lagi Diurut kabel Diperbaiki Disambung Sekarang udah nyala Tinggal dirapin doang sih Gampang Itu mau sepele Oke Buat temen-temen Yang Apa Minat satref CBU Itu Kalau bisa dipastikan Mau restorasi Atau full ori Bawaan Gak jadi masalah Yang penting Jangan sampai Dia bekas Oprekan Atau bongkaran Yang sudah diubah-ubah Kalau dibongkar Hanya untuk Diganti part Orinya sih Gak masalah Karena mungkin Berfaktor umur Gitu loh Jadi kalau Bisa Kalian jangan bermenset Bahwa Wah udah bongkaran Jelek Belum tentu Dan yang Ori bawaan Juga belum tentu Bagus temen-temen Karena saya sebelumnya Sudah pernah punya Satref Barong Saya beli dari baru Dan itu pun Apa Ada part yang memang Harus diganti Seperti contohnya Tensioner Terus diganti Gak mau Kan harus kita bongkar Gitu Yang penting Selama diganti Partnya Ori Gak jadi masalah Asal jangan yang Di aneh-aneh Atau dirubah-rubah Jauh temen-temen Oke ya Temen-temen Ya Nah Ini Oke Mungkin Itu aja Temen-temen Dari saya Videonya Mengenai Hasil restorasi Satrefu CBU Saya Nih 150 Mungkin Bisa jadi motivasi Buat temen-temen Nih Yang mau Restorasi Atau Yang Mau Nyari-nyari CBU Boleh Tolong Dipartikan Yang pasti Kalau mau Nyari CBU Itu Cek Mesin Dia ada Rembasan Apangga Cek Sok Silso Dia ada Rembasan Apangga Itu aja Kayaknya Banyak-banyak Terima kasih Buat temen-temen Yang udah Mengikuti Subscribe Terus Channel Saya CTG Kembali Lagi Di Channel Saya Nanti Berikutnya Kita Akan Bahas Apalagi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam CTG Sub indo by broth3rmax